Saya bilang, saya bisa ingin mengatakan bahwa Mungkin GR kali Saya dekat sekali sama Anies Banyak diskusi dengan dia Dan Mas Anies itu kalau juga ada problem Dengan Dewan Pasti yang pertama sayang Karena kan Anies ini punya efek besar loh Pada partai yang mengusungnya Efek suara Kotel efek Iya, kotel efeknya besar Dan itu kan harapan semua partai Mengusung seseorang Ya mesti ada manfaat Tapi sebenarnya Dari hati yang terdalam Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini Kalau saya mendiskusikan dengan Anies Dan saya sampaikan Mas, kita mesti dapat topi Pak Terima kasih telah menonton! Saya sudah terlibat dalam tim pemenangan Anies Gini Kan Anies belum bikin Ya, kan yang dianya belum bikin secara resmi Tapi Laude Basi Oh iya Itu kan bergerak sendiri Betul Jadi kalau saya pelajari Saya pelajari ini Yang Muncul itu organik loh Oke Organik ya? Organik, sangat organik Jadi biar Apa Sobat era sekalian Paham Organik itu tumbuh dengan sendirinya Tumbuh dengan sendirinya Ya, saya pelajari itu Saya bilang Mas ini Jangan dilarang juga orang Saya bilang sama Mas Anies Jangan dilarang juga orang Mau muncul mendukung Anda Biar itu aja tumbuh Sendirinya itu Kenapa? Kan Anda gak punya partai Ya Partai itu melirik Ketika Elektabilitasnya Tinggi Ya Kalau enggak nanti Mana mau dilirik partai Elektabilitas tinggi Pendukung banyak Pendukung banyak Yang real maksudnya Anda sendiri menggambarkan Kedekatan hubungan dengan Anies Seperti apa Bung Tafik? Yes Yang pertama saya ingin sampaikan ya Bahwa secara pekerjaan Saya memang bermitra Ya Yang kedua Saya memang punya kewajiban Untuk Menjaga Anies ini Sebagai gubernur Yang dicalonkan oleh kami Oke Karena dalam berpikirnya begini Kalau dia sukses Maka sukses juga kita Oke Ya Saya bilang Saya bisa ingin mengatakan Bahwa mungkin GR kali Saya dekat sekali Sama Anies Banyak diskusi Dengan dia Dan Mas Anies itu Kalau juga ada problem Dengan Dengan Dewan Pasti Yang pertama saya Oke Jadi kalau Bicara Kemistrinya jalan I see Karena Kemistri itu Mengalahkan hubungan Struktural Dengan apapun Jadi Kemistri Jauh lebih penting Daripada hubungan Struktural Partai Oke Coba kita Baca kan Mas Taufik Ini Bung Taufik Ini ada beberapa Komentar ya Coba kita Lihat Beberapa Komentar Yang Sudah banyak Ini ya Yang Kaitannya apa ya Assalamualaikum Bung Refli Dan Pak Taufik Ya Kalau niat Nanti Ditanggapi Secara Acak aja ya Bung Taufik Kalau niat Mas Taufik Demi kemajuan Bangsa Insya Allah Pasti ada Rahasia Allah Yang indah Buat Mas Taufik Oke Anis RI1 Dan Ahai RI2 Mantap Bang Ehra Pencerahannya Junjung tinggi Hati Nurani Bapak Bapak Kemudian Pak Taufik Sangat Piawai Jatah Wagup Yang hampir Pasti Milik PKS Beralih Ke Gerindra Gitu Kemudian Eh Mau Tanya Ke Bang M Taufik Pertama Kenapa Janji Prabowo Bahwa Wakil Gubernur DKI Bukan PKS Yang Sudah Dijanjikan Maksudnya Kenapa Bukan PKS Kayaknya Waktu Yang Tidak Mau Bang M Taufik Kedua Apa Alasannya Dipecat Nanti Diulangi Lagi Sedikit Dia sendiri Tidak Ngerti Alasannya Apa Kemudian Semoga Anis Jadi Presiden Ini Kalau Bajuri Anggota Partai Dipecat Juga Dicari Penerus Jokowi Bukan Pecatan Jokowi Ini Nyinggung Anis Semoga Pak Taufik Lebih Baik Kedepannya Anis RI1 Lawan Terus Jenderal Tua Yang loyal Oligarki Dan Pengkhianat Siapa yang dimaksud Mantap Pak Taufik Saya salah satu Pemilih Anda Di Dapil Jakut Pak Taufik Dapil Jakarta Jakarta Utara Kemudian Assalamualaikum WRWB Pak Refli Update Terus Berita Insya Allah 2024 Suara Gerindra Turun Ini Insya Allah Memberikan Hal yang Buruk Langkah Tepat Pak Taufik Tinggalin Gerindra Karena Beliau Tahu Bahwa Partai Tersebut Berpotensi Ditinggalkan Oleh Umat Islam Prabowo Tidak menepati Janji Ulama Dan Aktivis Di penjara Dian Kok ada Diannya Katanya Timur Tenggelam Dengan rakyat Realitanya Timur Sendiri Rakyat Tenggelam Baru Sampai Sini Sini Saya Baca Silahkan Pak Taufik Pertama Saya Mesti Duruskan Soal Komitmen Pak Prabowo Pak Prabowo Sudah Menunaikan Komitmen Itu Sudah Menandatangani Pengajuan Wakil Gubernur Waktu itu Dari PKS Dua-duanya Kemudian Disampaikan Waktu itu Siapa yang Diajukan Yang Pertama Pak Sayhu Sekarang Presiden Kemudian Satu lagi Nurman Salubis Oke Kan Di dalam Penetapan itu Ada mekanisme Yang harus dilalui Di DPRD Di DPRD Kan bukan Cuma kami Voting Bukan Cuma kami Ada Sembilan Fraksi Itu yang Saya kira Itulah yang Menentukan Kemudian Tidak terjadi Korum Terus Terus Begitu Kemudian ada Penggantian Kita evaluasi Waktu itu Kenapa ini Tidak terjadi Terjadi Evaluasi Kemungkinan Harus diganti Orangnya Begitu diganti orang Alhamdulillah Kan Begitu diganti Adija Jalan itu Barang Tapi memang Kalau kita Lihat sejarah Sering sekali PKS dijadikan The common enemy Saya juga Tidak ngerti Kenapa Ingat waktu itu Adang Doro Jatun Berpasangan dengan Dhani Dhani Anwar Melawan pasangan Fauzi Bobo Itu kan Dikroyok semua Partai politik Kecuali PKS Mengajukan sendiri Tapi semua Partai politik Bersatu Melawan PKS Kalau saya Melajari Soal komunikasi Politik Di dalam Di dalam DPRD Karena itu harus Intens komunikasinya Karena ada Sarat korum Tadi Paripurna itu Ada sarat korum Sarat korum Itulah yang harus Itu saya kira Gak ada masalah Gak ada masalah Oke Jadi Terpaksa kita Bicara mengenai Bagaimana Konstelasi politik Kedepan Setelah Anda Menjadi orang Bebas Kan berangkali Anda bisa berpikir Lebih Bebas Dan lebih Jernih Kalau misalnya Kita berandai-andai Tahun 2024 Skenario apa Yang Anda harapkan Ya kalau Anda Pendukung Anis Tentu Anda Pengen Anis Menang Tapi kan kita Bicara sebagai Seorang Pelaku Dan sekaligus Pengamat Yang melihat Menurut Anda Siapa aja Yang akan menjadi Calon-calonnya Siapa berpasangan Dengan siapa Siapa yang akan Mendukung Dan lain sebagainya Jadi biar kita Bayangkan Oh gini Silahkan Saya baca Misalnya gini Anis itu Insya Allah Dapat Dapat Keretanya Anisnya dulu Saya Enggak pasangannya dulu Insya Allah Dapat kereta Karena banyak partai Yang tertarik Dengan figur Anis Kemudian kalau Tiba-tiba kemarin Muncul Koalisi Indonesia Bersatu Nah itu Buat siapa Saya sih yakin Koalisi Indonesia Bersatu Buat Anis juga Enggak Kalau itu enggak Karena Dalam pikiran saya Bahwa Inilah yang Mengusulkan Mengusulkan Tiga periode Kan Oke Jadi ya pasti Ada yang Ada yang Minta Itu Belum tentu juga Ketua Umum Partai Itu yang jadi Calon Presidennya Oke Nah kan yang boleh Mencalonkan sendiri PDI Perjuangan Hanya PDP PDI Perjuangan Bisa calon sendiri Kalau itu terjadi Ini agak repot nih Gerindra Kan Gerindra harus Mau enggak mau Dia harus cari Partner 1 Partner 1 Kecuali P3 Kalau P3 Enggak cukup Soalnya Mungkin PKB Ini yang Yang harus Digarap oleh Gerindra Kalau enggak Kan Enggak bisa juga Gerindra Calon Mencalonkan Jadi Kan Ada yang mengatakan Bahwa Anis itu Secara tradisional Ya Awal-awal Akan diendorse Oleh Nasdem Kemudian PKS Dan Demokrat Tapi kalau Demokrat Harus AHY jadi wakilnya Pastikan enggak mau Kalau Demokrat AHY tidak wakil Mungkin begitu ya Belum tentu juga Belum tentu juga Belum tentu juga Tapi sejauh mana Anda yakin Bahwa Anis ini Bisa dapat kereta Ini Dalam Dalam Perjalanan yang Saya coba Bareng-bareng gitu Mas Anis ya Diskusi segala macam Dan insya Allah Kereta itu Dapat Kereta itu dapat Dari nama-nama Yang kita sebut tadi Iya Oke Insya Allah dapat lah Dari nama-nama itu Karena kan Anis ini punya efek besar loh Pada partai yang mengusungnya Efek Suara Kotel efek Kotel efeknya besar Dan itu kan harapan semua partai Mengusung seseorang Ya mesti Ada manfaat Di samping dia mesti Menang gitu ya Karena menang punya kekuasaan Tapi Kursinya kan mesti nambah Oke Terakhir ini Ada spekulasi ya Yang ngeri-ngeri sedap Ya Yaitu Puan Maharani Diajak umroh Oleh orang dekat JK Orang menganggap JK ini adalah Orang yang dekat dengan Anis Kita tahu bahwa Dulu Misalnya Menantu keponakan JK Erwin Aksa ya Putra dari Aksa Mahmud Misalnya Termasuk pendukung Anis di DKI Dan diperkirakan JK pula yang akan jadi Kingmaker Bagi Anis Misalnya Kalau seandainya Mau cari partner Nah yang menarik Tiba-tiba Ada spekulasi Anis Puan Menurut Bukun Taufik gimana? Ya kan Dalam politik Sah-sah aja tuh Anis Puan gitu ya Atau Anis Ofipah Misalnya Kan sah-sah juga gitu Tapi Anda sebagai pendukung Anis Happy gak kalau Skenario terjadi? Ya itu pernah kita diskusikan Kita diskusikan dan Saya kira karena masih panjang Waktunya Ya apa-apa Berkembang Itu muncul Gak ada masalah Artinya muncul Tidak ada masalah Nanti akan diputuskan Saat-saat terakhir Begitu ada Skenario Anis Puan Surya Paloh Yang menurut yang saya baca Dan saya analisis ya Gak mau kalah Gak mau ketinggalan kereta Datanglah ke Pak Jokowi Lalu Yang saya baca juga Sugeng Suparwoto Orang Nasdi Mengatakan Mengusung Mengajukan Ganjar Anis Tapi saya mengatakan Kalau dalam perspektif Surya Paloh Rasanya bukan Ganjar Anis Anis Ganjar Dalam perspektif Jokowi Ganjar Anis Pendapatan Anda Iya saya Saya kira gini Kalau kita perhatikan Sekarang-sekarang ini Cuma Tua-tua partai Datang ke Surya Paloh Oke Terakhir SBY Gitu kan Prabowo Artinya apa Kan Surya Paloh Leader itu Disitu Dalam Hal Berhubungan dengan Pemilu 2024 Iya Saya kira Pendapat Surya Paloh Itu akan Lebih dominan Dan Seperti Rahasia umum Surya Paloh Dianggap Dekat sama Anis Dekat sama Anis Jadi kedekatannya itu Sobat darah sekalian Anis Deklarator Nasdem Ormas Juga pernah Bekerja di Metro TV Sebagai Sebagai Freelancer Waktu itu Ada acara apa Sama Freda Liguina Kita bacakan lagi Bung Taufik Tapi sebenarnya Dari hati Yang terdalam Anda ingin Anis Berpasangan dengan siapa Saya kira gini Kalau Saya Mendiskusikan dengan Anis Dan saya sampaikan Mas Kita mesti dapat Hovifa Hovifa Iya Pertimbangannya apa Pertimbangannya pertama Soal Gender juga Gender Oke Yang kedua Jawa Timur Jawa Timur Yang ketiga Muslimat Muslimat 4NU Nah ini saya kira Kalau ini kita bisa dapat Agak Ringan Untuk Memenangkan Pertandingan Ini kalau ini Pertandingan Begitu ya Pertandingan Pertandingan Terima kasih.